Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Yaitu si tukang servis Bagaimana kabar sobat semuanya Baik-baik saja ya Kali ini saya akan sharing lagi tentang cara setting Windows 7 setelah install ulang Bagaimana Begini caranya ya Nah kita kan contoh misalkan Selesai install ulang Dan disini disuruh kasih nama Disini itu bebas teman-teman Mau kasih nama Pacarku sayang gitu ya Makku cantik atau bapakku keren gitu Bebas ya Karena ini laptop orang gitu Jadi saya kasih nama user saja Dan untuk tipe komputernya bebas ya Karena laptopnya HP Jadi saya kasih nama HP Seperti itu ya Kalau disini bebas Silahkan teman-teman silahkan next saja Lalu disini meminta password ya Saya sarankan nanti saja lah bisa nanti Password ya Silahkan next Lalu disini teman-teman Harus hilangkan checklist Otomatis update Ya otomatis aktif ya Hilangkan checklistnya Lalu teman-teman next lagi Disini teman-teman pilih ask me later ya Jangan sampai yang atas Kalau yang atas nanti dia update otomatis ya Windowsnya sedangkan Windows 7 Tidak ada update Nah disini waktu teman-teman silahkan pilih Jakarta ya Kalau orang Jakarta Ya sesuai zona lah Pilih sesuai zona Dan untuk tanggal atau tahun silahkan atur disini Karena sekarang 2021 ya Kita atur ke 2021 Nah oktober ya Tanggal Tanggal berapa sekarang Lupa saya Nah Tanggal 24 ya Dan ini jamnya juga diatur Nah kalau sudah silahkan next lagi Disini Jangan sampai disembungkan ke internet dulu ya Teman-teman pilih skip Nah silahkan ditunggu Nanti dia Akan masuk ke desktop Ya Nah silahkan ditunggu Lagi loading teman-teman Ini laptopnya emang agak lemot Karena laptopnya laptop jadul Laptop lama ya Jadi motornya mikirnya lama gitu Lama mikirnya Jadi kitanya harus benar-benar sabar Nah ini sudah masuk desktop Tampilan awalnya seperti ini Belum ada aplikasi apa-apa ya Belum ada settingan apa-apa Jadi untuk cara settingnya seperti apa mas Cara settingnya mudah Ya Teman-teman yang pertama Bisa setting ini dululah Memunculkan my computer ya di desktop Atau Nah Atau kontrol panel ya So Show to desktop ya Lalu iconnya perkecil seperti ini Jangan gede-gede gitu ya Lalu gak kelihatan boleh digedein Nah seperti itu yang pertama ya Atur tampilan dululah sesuai keinginan Selanjutnya buka File Explorer Ya teman-teman disini silahkan klik kanan ya Di komputer atau disk PC Pilih properties Seperti ini Nanti akan muncul Tampilan seperti ini Kayak spesifikasi ya Nah disini itu laptopnya memakai RAM 2GB Teman-teman Memakai RAM 2GB Ya Silahkan teman-teman pilih S-Pen System Setting Eh lambat ya teman-teman Pengen gak babetken Oke teman-teman disini teman-teman Langsung pilih Klik setting ya Tulisan setting ini Dan pilih Adjust Best Performance Ya Nah silahkan klik Fli Nanti dia akan berubah tampilan seperti ini Nanti laptopnya gak lemot lagi Seperti itu ya Jadi ringan gitulah Penggunaan RAM yang gak terlalu tinggi Nah disini keterangannya Flashweight Selanjutnya teman-teman Klik tab expense lagi Dan klik change ya Kita akan menambahkan VRAM Untuk membantu kinerja RAM kita Ya Merubung ini RAM nya 2GB Kita kasih nilai 2000 Ya Dan maksimalnya Kita kasih nilai 4000 Kelipatan ya Kalau RAM laptopnya 4GB Kasihnya 4000 Kelipatannya 8000 Ya Seperti itu Kelipatan Kalau udah Teman-teman tinggal di klik aja Set ya Lalu oke Lalu oke lagi Ya Lalu oke lagi Oke lagi Nah seperti itu Kalau minta restart Restart nanti saja Nah seperti itu ya Selanjutnya teman-teman Buka kontrol panel Nah diusahakan Vuby nya itu Pilih kategori ya Agar tampilannya Sama dengan video Lalu teman-teman Buka sistem dan security Selanjutnya Buka windows update Ya Buka Disini kita setting Biar windows nya Nggak update otomatis Kita pilih never ya Never Lalu hilangkan checklist Dan klik oke Seperti itulah cara setting Windows 7 Mudah ya Biar laptop nya Tidak terlalu lemot Gitu Untuk teman-teman Yang mau setting Silahkan dipraktikan sendiri Ya Jangan takut salah Jangan takut mencoba ya Mungkin ini infonya Cukup sampai disini saja Terima kasih Sudah hadir menonton Jangan lupa like Atau subscribe channel Kalau misalkan Gak mau Ya gak apa-apa Sudah hadir pun Sudah terima kasih Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like